Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya lagi, Irjana Elal Ulya Selamat siang, saya ucapkan dari kota Semarang Saya sekarang sudah berada di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang Dan akan melakukan penerbangan dari Semarang, Jakarta Dan menuju ke Medan Naik Super Airjet For the first time, saya melakukan penerbangan dari Bandara Ahmad Yani ini Sebelum-sebelumnya itu belum pernah ya For the first time banget nih Bagaimana keseluruhannya? Mari ikutin perjalanan saya Suasana di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang Sekitar pukul setengah 12 siang seperti ini Dan kalau menurut saya cukup rame untuk bandara ya Dan di sini tuh saya masih berada di luar Jadi belum masuk ke dalam Karena untuk penerbangan Super Airjet yang saya naiki Itu keberangkatannya pukul 14 lebih 50 Jadi kurang lebih ada 3 jam lagi saya berada di Bandara ini Abis ini kita masuk dan kita lihat fasilitas apa aja yang ada di dalam Nah untuk Bandara Internasional Ahmad Yani ini tuh baru ya Untuk bangunannya ini bangunannya kelihatan modern banget Dan ini merupakan bangunan yang baru Sebelumnya itu untuk bangunan yang lama itu berada di selatan dari runway Tetapi sekarang dibangun yang baru di bagian utara runway seperti itu Dan suasana di sini kita bisa duduk-duduk Dan untuk bangunannya ini kelihatannya dulunya bekas rawa-rawa seperti itu Jadi apabila kita lihat kejauhan di sana itu macam ada rawa-rawa Dan di sini tuh suasananya enak, adem Jadi ada angin semilir-semilir kayak gitu Walaupun di kota Semarang itu panasnya Masya Allah Ada beberapa maskapai yang melayani penerbangan Dari Bandara Internasional Ahmad Yani ini menuju ke Jakarta Jadi ada CityLink, ada Garuda Indonesia, ada Batik Air Ada Lion Air dan ada Super Airjet Nah untuk Super Airjet sebelumnya itu terjatual 2 kali Tetapi untuk pada kesempatan kali ini itu hanya terjatual 1 kali Yaitu dengan nomor penerbangan IU305 Jadi IU305 itu keberangkatan pukul 14 lebih 50 Jadi untuk waktu boardingnya itu kurang lebih sekitar pukul setengah 3 Nah untuk pesawat lain yang melayani penerbangan dari Bandara Internasional Ahmad Yani ini Itu memiliki rute juga menuju ke Pangkalan Bun Itu ada Wings Air, ada 6 Air Terus ada menuju ke Banjarmasin, menuju ke Batam Nah Super Airjet juga ada penerbangan menuju ke Batam Lalu ada penerbangan menuju ke Denpasar, penerbangan menuju ke Makassar Seperti itu Jadi untuk rutenya itu memang didominasi oleh menuju ke Jakarta Tetapi untuk rute-rute lain juga tersedia disini Dan bahkan untuk Pangkalan Bun, kota Waringin Barat itu juga ada nih dari sini 2 maskapai yang melayani Wings Air dan 6 Air Dan menggunakan armada ATR Bukan menggunakan armada Airbus atau Boeing ya Di Bandara Internasional Ahmad Yani itu ada masjid besar Terletak disini Saya gak tau nih jalan kesananya itu lewat mana Makanya disini saya lewat jalan kendaraan ya Kita jalan di pinggir Kita menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu Biar tenang di perjalanan nanti Jadi ini tempat parkir Tempat parkir untuk mobil kayak gitu Dan disini apabila teman-teman ingin ke pusat kota Teman-teman bisa naik taksi Atau taksi online Atau bahkan naik Transmarang Seperti itu Atau BRT istilahnya Oke kita menuju ke masjid terlebih dahulu yang berada disini Ini panas banget tengah hari di kota Semarang nih Oke udah selesai ya Kita sudah melaksanakan kewajiban kita Dan masjidnya ini nyaman banget Di dalamnya itu masjidnya ber AC Bahkan kita juga diperbolehkan untuk istirahat Tetapi bukan di lantai 1 atau lantai bawah Melainkan di lantai 2 atau lantai atas Dan untuk fasilitas di dalam masjidnya Ruang budunya juga gede banget Jadi banyak keran seperti itu Dan airnya juga adem seger Ditambah lagi Toiletnya juga bersih banget Ada toilet khusus urinoir Dan ada toilet khusus WC seperti itu Dan itu bersih banget Ini mantep nih Oke karena ini udah hampir menunjukkan Setengah saat itu siang Kita masuk ke dalam bandara ya Adem di dalam Karena di luar tuh masya Allah panasnya asli Setelah selesai urusan di Semarang Saatnya balik menuju ke Medan kembali Untuk sampai saat ini Belum ada penerbangan langsung Antara Semarang dan Medan Jadi apabila terbang antara kota tersebut Kita harus transit Untuk saat ini Saya memilih opsi transit Melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Di Jakarta Kali ini Saya memilih terbang dengan maskapai SuperRC Saya dapet tiket dengan harga sekitar 1,7 jutaan aja Untuk rute Semarang Jakarta Medan Cukup terjangkau ya harga tiketnya ini Saya memesan tiket Super Airjet Semarang Medan ini Menggunakan aplikasi tiket.com Kenapa sih harus pake tiket.com? Karena ababila pesan tiketnya di tiket.com Pasti dapet jaminan harga termurah Selain itu Pilihan maskapainya disini Lengkap banget Mendekati lebaran Idul Fitri Pasti banyak banget yang cari tiket buat mudik nih Pas banget nih Tiket.com juga lagi bagi-bagi THR Bakal ada diskon hingga 30% Dengan tambahan 10% Mulai pukul 11.00 sampai 13.00 Dan pukul 18.00 sampai 20.00 Temen-temen juga bisa menambahkan kode promo Inuflight Akan ada diskon 3% hingga 55.000 Dengan minimum transaksi 1,2 juta Dan diskon 4% hingga 125.000 Dengan minimum transaksi 2,5 juta ya temen-temen Kode ini bisa dipakai untuk rute penerbangan domestik kemanapun Ayo gunakan kodenya sekarang Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya temen-temen Oke ini dia area keberangkatannya Jadi baik domestik maupun internasional Itu berangkatnya di sebelah sini Dan untuk kedatangannya itu berada di sebelah sini Kita masuk untuk ngadem Aduh ini kelihatannya enak banget ya Di dalam bandara Nunggu keberangkatannya Masih lumayan lama juga Jadi kita bisa menikmati Suasana di dalam bandaranya Oke ini pertama kita masuk Langsung disambut dengan outlet-outlet Untuk jualan Jadi temen-temen bisa beli makan terlebih dahulu Atau beli-beli sesuatu Ini pilihannya banyak banget nih Ada KFC Terus disana ada Alfa Express Terus disana ada Indomark kayak gitu Ada AW juga Jadi bebas pilih nih Banyak ternyata di dalam Dari tadi tau gitu Mending nunggu di dalam ya Ngadem Ini coba lihat nih Kayak gini nih suasananya nih Di Bandara Internasional Ahmadnya nih Nah untuk keberangkatan Berarti menuju ke sana Ada Papan informasinya Jadi diikutin aja ya Papan informasinya Nah ini nih Jadwal penerbangan Yang tersisa Di Bandara Internasional Ahmadnya nih Sampai nanti sore Jadi itu ada yang menuju ke Batam Super Airjet Lion Air Jakarta Wings Air Pangkalan Bun Batik Air Super Airjet Garuda Menuju ke Jakarta Lion Air menuju ke Makassar Siti Ling menuju ke Jakarta Halim Batik menuju ke Jakarta Halim Dan Siti Ling menuju ke Jakarta Soekarno Hatta Oke mari kita masuk Untuk menuju ke Keberangkatan Jadi itu setelah kita melewati area bagian dalam Untuk menuju ke tempat Keberangkatan Kita keluar lagi Jadi itu sebetulnya disini tuh disediakan bangunan-bangunan Disana tuh ada tulisan menyediakan taman lesehan Tetapi masih under maintenance Jadi masih diperbaiki disini Ini mantep nih Dan disini tuh ada informasi tentang Masjid Sampokong Nah kayak gini Ini mantep nih apabila udah beroperasi Jadi para penumpang bisa menikmati Waktu sejenak disini ya Tapi sayang masih under maintenance Kayak gitu Dan untuk keberangkatan Ini menuju kemana ya Menuju ke sana Ini for the first time ya Masih agak bingung Jadi kita lurus aja Menuju ke tempat keberangkatan Ikutin aja papan informasinya ya Setelah kita melewati area bagian luar Kita masuk ke dalam lagi Coba lihat ruang untuk check-innya Atau counter check-innya Ini areanya gede banget Asli gede banget Dan disini kelihatan modern Macem seperti bandara-bandara baru ya Nah disini juga di play Lagu Gambang Semarang ya Berbentuk instrumental Jadi syahdu banget nih Nah selain kita bisa mencetak boarding pass Berada di counter check-in Kita juga bisa mencetak boarding pass Melalui tempat self-check-in Tetapi disini hanya ada 4 maskapai Cuma CityLink, Lion Air, Batik Air, dan Sriwijaya Air Jadi saya harus menuju ke counter check-in Untuk mencetak boarding pass saya Karena saya naik Super Airjet ya Untuk Super Airjet itu terletak di Counter nomor 8 dan nomor 9 Untuk 5, 6, 7 itu Batik Air Dan lainnya itu merupakan maskapai lain Untuk Garuda Indonesia itu Di counter 14, 15, 16, dan 17 Oke mari kita ngantri terlebih dahulu ya Oke sudah mencetak boarding pass Jadi bentuk boarding passnya seperti ini Kertas biasa Tetapi untuk logo Super Airjetnya ini berwarna ya Bukan biasanya cuma tinta hitam doang Dan saya akan naik IU 305 Dari Semarang menuju ke Jakarta Soekarno-Hatta terlebih dahulu Boarding time itu pukul 14.20 Dan ini rencananya bakal boarding melalui gate nomor 2A Nanti saya akan lanjut menuju ke Medan Keberangkatan pukul 16 lebih 20 Atau 16.50 Ini boarding time nya ya 16.20 Jadi keberangkatan 16.50 Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Menuju ke Medan Kuala Namu Oke sudah selesai melakukan beberapa hal yang perlu dilakukan Habis ini saya akan masuk ke dalam bandara lebih dalam lagi Jadi habis ini kita akan melewati security check Jadi untuk security check itu tidak boleh ada bahan metal Waktu kita dites ya Jadi biasanya untuk di dalam bandara itu terdapat dua kali security check Tetapi untuk di Bandara Internasional Ahmad Yani ini kelihatannya cuma satu ya Jadi habis kita melewati security check Kita akan menuju atau sudah tiba di tempat gate keberangkatan Seperti itu Let's go Oke sudah selesai melakukan proses security check Jadi kita tuh tadi dari luar sana Masuk ke dalam sini Ke tempat counter check-in Balik lagi ke sini Jadi kayak prosesnya membentuk huruf muter-muter gini ya Untuk huruf O atau angka 0 seperti itu Oke kita menuju ke tempat keberangkatan Menuju ke gate keberangkatan Ini penasaran banget gate keberangkatannya seperti apa ya di Bandara Internasional Ahmad Yani ini Untuk first impression sendiri untuk bangunannya itu Kelihatan gede dan kelihatan mewah Bener-bener kayak kelihatan bandara baru ya Ini kita masuk langsung disambut dengan beberapa outlet Jadi disini ada outlet polo Apabila teman-teman ingin membeli baju atau pakaian bisa disini Terus disini oh solaria masih tutup ya disini Jadi belum ada lagi Disini juga masih kosong Ada Starbucks juga dong ternyata Sayang banget Pas lagi puasa ya Next time kita coba beli Starbucks Terus ada Surabaya Cafe Jadi baik di sebelum tempat counter check-in Maupun di gate keberangkatan Ini banyak outlet-outlet kayak gitu ya Jadi teman-teman gak pening-pening atau gak bingung Nyari sesuatu yang ingin dibeli nih Nah disana sebetulnya tempat untuk imigrasi Tetapi untuk imigrasinya masih off ya Jadi penerbangan internasional dari bandara internasional Ahmad Nyhani Itu dulu tuh menuju ke Kuala Lumpur ada Tetapi setelah pandemi covid ini masih off terlebih dahulu Jadi belum ada lagi penerbangan internasional dari sini Jadi untuk saat ini itu masih penerbangan domestik semua Oke kita lanjut menuju ke lorong sini Banyak banget outletnya Model lorongnya ini kayak di bandara internasional Yogyakarta Nah ini dia ruang tunggu di dalam gate keberangkatan Jadi disini tuh ada gate 1A, 1B Lalu ada 2A, 2B, dan 3A, 3B Jadi apabila dilihat dari sini Itu tuh cuma ada 3 garbar rata seperti itu Dan untuk ruang tunggunya ini lumayan gede ya Nah kayak gini nih Kita cari tempat duduk yang lumayan sepi dan kosong ya Oh kita menuju ke sana nih Oke saya sekarang sudah berada di ruang tunggu gate keberangkatan Dan kalau menurut saya ruang tunggu di bandara internasional Ahmad Yani Ini nyaman dan cozy banget Jadi disini tuh ada beberapa fasilitas Jadi ada smoking room Smoking roomnya itu naik ke atas Mushola juga naik ke atas Lalu ada ruang tunggu eksekutif atau lounge Disini tuh tersedia banyak banget kursi Ditambah lagi ada beberapa komputer Jadi teman-teman apabila ingin searching atau browsing Menggunakan internet juga bisa disini Seperti itu Dan yang keren disini adalah Sepanjang saya tadi berada di dalam bandara Itu tuh saya mendengarkan lagu instrumental seperti ini Jadi lagu-lagu khas dari Jawa Tengah Jadi kayak Gambang Semarang Ande-ande lumut kayak gitu Geto asale Sokotelo Geto asale Sokotelo Nah kayak gitulah lagunya Dan tetapi sayang Apabila kita dari gate keberangkatan ini Kita tidak bisa melihat aktivitas pesawatnya untuk keluar Karena tuh disekat menjadi dua area seperti ini Jadi macam ada kacanya kayak gitu Dan kaca bagian dalam Itu tuh dikasih ornamen-ornamen Jadi kita gak bisa melihat langsung Diluar tuh pesawatnya seperti apa gitu Jadi kita bisa lihat pesawatnya waktu kita boarding seperti itu Sekarang tuh sekitar pukul 13 lebih 26 waktu Indonesia Barat Jadi untuk pesawat yang saya naiki Itu tuh masih melakukan penerbangan dari Jakarta Menuju ke Semarang sebagai IU 304 Jadi untuk Super Airjet sendiri Di Bandara Internasional Ahmad Yani Itu memiliki dua rute Yang pertama menuju ke Jakarta Yang kedua menuju ke Batam Jadi semoga Super Airjet membuka rute-rute lainnya Seperti ke Makassar, Balekpapan, Banjarmasin Atau rute-rute bahkan menuju ke Medan kayak gitu Itu bakal lebih keren lagi kalau menurut saya Di sini untuk announcement-nya Atau pengumumannya itu menggunakan tiga bahasa Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jawa Bahasa Jawa halus Mantap Jadi seperti bandara-bandara di Jogja Bandara di Surabaya kayak gitu Menggunakan tiga bahasa Bahasa Jawanya nih Yang saya kangen-kangen nih Oke, sekitar pukul 14 lebih 17 Sudah ada panggilan boarding Untuk penerbangan Super Airjet IU 305 Dari Semarang menuju ke Jakarta Jadi aircraft yang digunakan di sini adalah Airbus A320 dan boarding dari gate nomor 2A Nah itu dia pesawat yang akan saya naiki Dari Semarang menuju ke Jakarta Sebagai IU 305 Itu Airbus A320 dengan kode registrasi PKSAE Let's go, kita masuk ke dalam pesawat Antrian untuk boardingnya Untuk Super Airjet IU 305 Sampai sini dong Oke lah, kita ngikut antri Dari sini Kita menuju ke depan sana Jadi cuma ada satu antrian doang nih Di sini Oke, sudah berada di dalam pesawat Dan apabila mendapatkan Super Airjet yang kursinya menggunakan kursi Blue Drew seperti ini Ini tuh legroomnya lega banget Jadi di depan tuh langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol Ada meja lipat Ditambah ada safety instruction card Ditambah di sini tuh ada kartu doa Jadi ada beberapa agama ya Ada Hindu, Buddha, Konghucu Ada Islam, Katolik, dan ada Protestan Seperti itu Dan untuk penerbangan kali ini Dari Semarang menuju ke Jakarta Saya berada di seat nomor 24 Alpha Dan nanti dari Jakarta menuju ke Medan Berada di seat nomor 22 Fanta atau F Seperti itu Mendapatkan window seat di belakang sayap ya Dan di sana ada Garuda Indonesia yang lagi proses untuk menurunkan penumpang Dan habis ini juga berangkat kembali menuju ke Jakarta Good afternoon dear super guests On behalf of Super RJ Captain Agni Febra Santo And the entire super crew Would like to welcome aboard IU-305 destination to Jakarta The flight to Jakarta will be taken in 50 minutes In accordance with the civil aviation safety regulations Smoking is prohibited Including electric cigarette And it is prohibited to damage the activate And disrupt the working system of smoke detector in lava strips Stop If it's like It can be cepet If you can get in 50 minutes If you can get to selamat menikmati 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 nah ini dia selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 barusan ada pengumuman dari konten bahwa waktu berbuka puasa sudah tiba dan lampu di dalam pesawat langsung dinyalakan jadi mempersilahkan kepada penumpang untuk berbuka puasa Alhamdulillah semoga berkah ini buka puasa pakai coklat dan kopi Alhamdulillah nikmat banget nih ternyata Super Airjet juga menyediakan air menerau jadi air menerau ini bentuknya gelas seperti ini dan ini dibagikan kepada para penumpang saat berbuka puasa biasanya kan untuk lokas carrier seperti Super Airjet ini kan tidak ada servis apapun itu tetapi ini berhubung karena ibadah puasa Romadhon dan ini pertempatan penerbangannya juga melewati waktu berbuka makanya ini hanya dibagikan air mineral seperti ini lumayan lah ya mantep oke Alhamdulillah sekitar pukul setengah delapan malam kita sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu dan ini sudah tiba di bangunan terminal kita mendapatkan fasilitas gerba rata dan masih mengantri untuk turun ya ini rame banget tetapi enggak penuh sih untuk penerbangan kali ini karena ada beberapa kursi yang kosong termasuk di belakang saya gitu kita menunggu giliran untuk turun Oke teman-teman Alhamdulillah perjalanan saya naik Super Airjet dari Semarang transit di Jakarta sekarang sudah tiba di tujuan saya yaitu di Bandara Internasional Kuala Namu di Medan Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya telah menonton video saya Jangan lupa like komentar dan tetunya subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye